Wow, awas, 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 hondur, hondur. Ratusan warga berlarian setelah terjadi ledakan di PT Mitra Binamandiri di desa Randu, Pitu, kecamatan Gempol Pasuruan pada minggu sore. Ledakan terjadi akibat dari kebakaran yang ada di pabrik furniture tersebut. Dengan hembusan angin kencang, membuat kobaran api terus membesar hingga menjalar ke SD setempat yang gedungnya berdekatan dengan pagar pabrik. Tenaga pendidik dan warga bekerja ekstra keras mengevakuasi isi ruang kelas mulai dari bangku, buku, dan dokumen penting ke tempat lebih aman. Menurut saksi mata, titik api dari gudang cat perusahaan furniture langsung membesar dengan cepat dan merembet ke ruang sekolahan. Dan tak terhitung berapa ledakan yang membuat warga di lokasi keluar rumah. Dalam kejadian ini, ada empat ruang kelas terkena rambatan api, serta bangunan paut ikut terbakar dan terpaksa harus dikosongkan. Padahal pada hari Senin ini, akan dilaksanakan ulangan tengah semester atau UTS. Ya, terpaksa di mana lagi. Artinya dipindah atau di mana? Ya, dipindah di selatan. Di SD mana? Ya, di Indonesia kan sana. Untuk melaksanakan ujian ini ya? Ya, mungkin diundur harinya. Harinya? Ya. Yang jelas? Di mana lagi? Sekolahan ini? Hari itu kelas 6. Tidak bisa, bu ya? Tidak bisa. Di mana lagi? Mas, anak-anak belajar seperti ini. Api akhirnya dapat dibadamkan setelah didatangkan empat unit mobil PMK. Namun ditafsir kerugian mencapai tiga miliaran rupiah. Hingga saat ini, peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dalam catatan aparat kepolisian, terhitung sudah tiga kali dalam waktu lima tahun pabrik furniture ini terbakar. Dari Pasuruan, Zia Ulhak, melaporkan.